Intro Prabu Guru Haji Aciputi Berdasarkan sumber histiografi tradisional cikal bakal berdirinya kerajaan Sumedang Larang berawal dari kerajaan Tembong Agung Atau Tembong yang artinya nampak dan Agung artinya luhur Berdirinya kerajaan Tembong Agung sangat erat kaitannya dengan kerajaan Galupakuan yang didirikan oleh Muratikandayun Prabu Wertikandayun penguasa kerajaan Galupurwo mempersunting ratu cendera resmi melahirkan tiga putra yang bernama Satu Sempakwojo yang menjadi penguasa Saunggala Yang kedua Jantoko penguasa Denu Yang ketiga Mandi Minyak yang menjadi penerus Galup Mandi Minyak mempunyai kesempurnaan dibandingkan saudaranya Sempakwojo dan Jantoko Yang lahir dalam keadaan cacat fisik Mandi Minyak pemuda yang tampan rupawan Cerdas dan memiliki bakat kepemimpinan sehingga timbul kecemburuan saudara-saudaranya setelah Mandi Minyak menikah dengan putri cantik rupawan Untuk mengobati kecemburuan Sempakwojo dan Jantoko Maka Prabu Wertikandayun menikahkan Sempakwojo dengan Puah Rababu bersembahan dari kerajaan Sunggala Dan setelah menikah Sempakwojo bermukim di Galunggung dan melahirkan putra Purbasora Sedangkan Jantoko dinikahkan dengan Dewi Sawitri Setelah menikah Jantoko serta Dewi Sawitri mengikuti Sempakwojo bermukim di Galunggung Karena merasa tidak layak tinggal di istana Pindah ke Denu dan melahirkan Bima Raksa alias Aki Balagandrang Nama yang termasyur di Tatar Sunda Prabu Mandi Minyak lengser ke Prabun kemudian menobatkan Broto Senawa atau Sang Sena menjadi pemangku kerajaan Galuh Penobatan tersebut mendapat reaksi dari kalangan pengagung Karena Broto Senawa lahir tidak melalui perkawinan yang sah Tetapi hasil perselingkuhan Prabu Mandi Minyak dengan Puah Rababu Istri Sempakwojo Yang tidak lain kakak iparnya Prabu Mandi Minyak sendiri Arya, Bima Raksa, dan Purbasora menyusun pasukan dengan merekrut rakyat Limbangan dan Sumedang bergabung dengan pasukan Purbasora lalu menyerbu Istana Galuh Sehingga terjadi perang saudara dan Purbasora berhasil merebut Istana Galuh Namun Broto Senawa berhasil meloloskan diri ke gunung merapu Sehingga selamat dari kemburan pasukan Purbasora Setelah Istana Galuh dikuasai Purbasora menjadi pemangku kerajaan Kemudian mengangkat Arya Bima Raksa menjadi pati Dan menikah dengan Dewi Komalasari Dan hasil pernikahannya melahirkan Anak bernama Aji Putih, Pusoro, Siti Putih, dan Sekar Kencono Di awal kekuasaan Purbasora mengikis habis pengikut Broto Senawa Sementara Broto Senawa mendapat bantuan politik dari penguasa kerajaan Kalingga Utara Kemudian canda resmi menobatkan Broto Senawa menjadi pemangku kerajaan Kalingga Utara Kemudian menikah dengan Sanaha melahirkan Raden Sanjaya Kehadiran Sanjaya di Kalingga Utara membuat kekhawatiran Prabu Purbasora Bahwa Sanjaya akan membalas dendam kekalahan ayahnya Broto Senawa Sebagai penguasa sah Galuh Dugaan tersebut menjadi kenyataan Istana Galuh diserang oleh pasukan Sanjaya di dalam pertempuran Prabu Purbasora Di usia tuanya gugur di tangan Sanjaya Sedangkan Patih Bimaraksa Beserta keluarganya berhasil meloloskan diri ke dalam hutan Belantara Dan pasukan Sanjaya kehilangan jejak Patih Bimaraksa Patih Bimaraksa beserta keluarganya melakukan perjalanan yang sangat jauh ke arah utara Melintasi hutan lebat dan melintasi gunung penuh Mandala sakti Gunung Sangkanjaya Gunung Nurmala Dan berakhir di kampung Muharalewi Hideng Dharma Raja Disanalah Bimaraksa mendirikan pada pokan Tembong Agung Sekaligus mendidik putranya Aji Putih Yang mempersiapkan sebagai Pemimpin yang tangguh Berdirinya Kerajaan Tembong Agung Menarik simpati para resi Tatar Sunda Agar bisa mengatasi ambisi Prabu Sanjaya Merebut dan menakukkan kerajaan-kerajaan berpengaruh di Tatar Sunda Prabu Sanjaya berhasil menggabungkan Kerajaan Madangjati Kerajaan Indra Pahasta Dengan Kerajaan Galung Kemudian mengangkat Patih Saunggalah Kuningan Yaitu Wijaya Kusuma menjadi pemangku Kerajaan Galuh Sementara Sanjaya pergi ke arah timur Atau Bumi Mataram Dan mendirikan Kerajaan Wangsa Sanjaya Namun tidak berlangsung lama berkuasa Kemudian Wijaya Kusuma dikantikan oleh Prabu Permadi Kusuma Di awal kekuasaannya memindahkan Kerajaan atau Keraton Galuh Ke daerah Bojonggaluh Karang Kamulian di Ciamis Kemudian mengangkat Patih Agung Arya Bimaraksa Dan mengangkat Tamparan Bramawijaya atau Putra Prabu Sanjaya Menjadi Menteri Muda kedudukannya sebagai strategis tempur atau perang Hubungan Prabu Permadi Kusuma dengan Patih Arya Bimaraksa bertambah dekat Dan harmoni setelah menikahkan Dewi Naganingrum keturunan Prabu Brubasora Untuk mengikis perseteruan saudara di masa lalu Kehadiran Bimaraksa di Istana Galuh punya peranan cukup besar Dalam perkembangan Kerajaan Galuh Yang semakin besar, besar pengaruh dan disegani Kerajaan-Kerajaan di Tatar Sunda Namun terjadi pergantian kekuasaan oleh Prabu Tamperan Bramawijaya Atau Arya Kebonan, Putra dari Sanjaya Pasukan Sunda ingin menghilangkan sisa-sisa orang galuh Yang berpengaruh akibatnya terjadi pertempuran Keibala Gantrang atau Arya Bimaraksa Berhasil meloloskan diri dari pasukan Sunda Pada malam pembinasaan Prabu Brubasora Oleh Rakai Sanjaya kemudian tinggal di Keker Sunten Yang sekarang dikenal dengan Kampung Sodong Desa Tambaksari, Kejamatan Rancas, Ciamis Keibala Gantrang beserta pengikutnya Berupaya menghimpun kekuatan untuk merebut kembali galuh Dari tangan keturunan Sanjaya Sebagai patih, kawakan, dan cucu Prabu Werti Kandayun Keibala Gantrang mudah memperoleh pengikut dan pendukung Akhirnya, Keibala Gantrang berhasil mendekati cicitnya Sang Manara Atau Jiung Wanara Melalui tangan Manara ini Keibala Gantrang berhasil merebut kembali galuh Serangan dilakukan ketika diadakan acara Sabung Ayam Kerajaan Antara Jiung Wanara dan Tamparan Brahma Wijaya Putra Sanjaya Ketika akan melangsungkan persiapan serangan ke galuh Putra Kibala Gantrang yaitu Guru Aci Putih Mendirikan Kerajaan Tembong Agung Di Sumedang dan menjadi Kerajaan Bawahan Galuh Setelah berhasil merebut galuh Tata Kerajaan diserahkan kepada Manara Dan Keibala Gantrang atau Arya Bimaraksa Pensiun sebagai patih galuh Dan menjadi resi Batara Agung Keibala Gantrang mempunyai beberapa orang anak Yang salah satunya Guru Aci Putih dalam Kitab Waruga Jagat Bahwa Prabu Guru Aci Putih merupakan putra dari Ratu Komara Keturunan Bekinda Shah Putra Nabi Nuh yang ke-10 Prabu Guru Aci Putih awalnya mendirikan pada Bokan di Cetembong Agung Kirang Kecamatan Ganea Sumedang Kemudian pindah ke Kampung Muhara Desa Lewi Hidang Kecamatan Dharma Raja Kemudian mendirikan Kerajaan Tembong Agung Prabu Guru Aci dari hasil pernikahan dengan Dewi Nawang Mulan atau Ratna Inten Memiliki empat orang putra Yang sulung bernama Batara Kusuma Atau Batara Tuntang Buwana yang dikenal juga sebagai Prabu Tajimalela Yang kedua Sokowayana alias Aci Saka Yang ketiga Haris Dharma Dan yang terakhir Jagat Buwana yang dikenal Langlang Buwana Kemunculan Kerajaan Tembong Agung mulai diperhitungkan oleh kerajaan lain Tembong Agung mendapat pengakuan dan dukungan penuh dari Galuh Sebab Dewi Nawang Mulan adalah keponakan dari Prabu Purbasora Selain kedudukan Arya Bimaraksa sebagai Mahapati Mempunyai peranan penting di Galuh Sehingga memberikan pengaruh yang besar kepada Tembong Agung Selain itu pengakuan diberikan pula Prabu Resi Demunawan Penguasa Kerajaan Saung Galuh Resi Demunawan merupakan putra dari Prabu Batara Sembakojo Serta penguasa Galuh Atau Hariang Bunga dan Sang Manara Setelah menyerahkan kerajaan Tembong Agung kepada putranya Prabu Tajimalela Prabu Guru Haji Putih menjadi Mahaguru Prabu Guru Haji Putih menganut ajaran Sunda Wiwitan atau Agama Sunda Sunda Suci yang mengakui Sang Pencipta itu tunggal Agama Sunda sudah dianut oleh masyarakat Sunda kuno Sebelum Agama Hindu menyebar di tataran Sunda Dan sudah ada sebelum Dewarman bertata di Salakanagara Pada tahun 130-168 Agama Sunda atau Sunda Wiwitan yang menganut paham monoteisme atau satu Tuhan Seperti digambarkan dalam Pantun Bogor Dalam sahadat pajajaran bahwa inti ajaran Agama Sunda hampir mirip dengan Surat Al-Ikhlas Agama Sunda memberikan ajaran tentang proses hidup manusia sejak lahir, hidup, dan mati Dan menitis secara reinkarnasi Pada hakikatnya ajaran Agama Sunda mengajarkan orang Sunda kutu nyunda Dalam babat Dharma Raja diceritakan setelah mengetahui adanya agama baru atau Islam Yang hampir mirip dengan agama Sunda Maka Prabu Guru Haji Putih berangkat menuju ke Mekah untuk memperdalam agama Islam Sehingga Prabu Guru Haji Putih dikenal juga sebagai Prabu Guru Haji Haji Putih Atau Haji Purwa Semedang yang berarti orang Semedang pertama berangkat naik haji Prabu Guru Haji Haji Putih adalah orang Jawa yang masuk Islam Dan berdakwah di wilayah bawahan Kerajaan Sunda Galuh Prabu Guru Haji Haji Putih menciptakan beberapa karya sastra yang bernafaskan Islam Salah satunya ilmu Kaji Pakuan Sir Budi Cipta Rasa Sir Rasa Papan Raga Zat Marifat Wujud Kula Maring Purba Wisesa Terah Wisesa Ratu Galuh Atau getaran jiwa adalah untuk menciptakan perasaan Perasaan untuk menghidupkan jasmani Zat untuk mengetahui diri sendiri Untuk menekatkan diri sendiri dengan Tuhan Pencipta Alam Semesta Untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan dan mengetahui hati nurani Cahaya hati atau nurani Setelah wafat, Prabu Guru Haji Haji Putih dimakamkan di Situs Astana Cipetet Terletak di Kampung Cipetet Desa Cipaku Kecamatan Dharma Raja Sung Medang Makam Prabu Guru Haji Putih terletak tak jauh dari makam ayahnya Sang Hyang Resi Agung atau Arya Bimaraksa Dan Dewi Nawangulan istrinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!